selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati posisi membungkuk dengan tumpuan jatuhnya menggunakan tengkuk leher kemudian gulingkan badan ke depan hingga posisi akhir ialah dengan posisi jongkok awal mula badan sudah siap diatas matras dengan posisi jongkok dan membelakangi matras letakkan tangan dekat telinga dengan telapak tangan menghadap ke atas tekuk kepala ke bawah hingga dagu menempel diatas dada dan pandangan melihat diantara selah-selah kaki jatuhkan pantat terlebih dahulu ke matras sambil mendorongkan badan ke belakang lalu disusul dengan tangan yang siap mengangkat badan hingga kembali ke posisi akhirnya yaitu dengan posisi jongkok awal mula baringkan tubuh secara terlentang diatas matras dengan tangan siap di samping pinggang lalu angkat kaki ke atas secara bersamaan yang disusul dengan tangan siap memposisikan menopang pinggang yang bertujuan untuk menahan beban kaki agar tetap seimbang berada diatas kemudian tahan hingga beberapa saat lalu jatuhkan perlahan hingga kembali ke posisi tidur semula awal mula tidur telentang telapak tangan diletakkan di matras dengan posisi jari-jari tangan mengarah ke bahu dan letakkan di samping telinga kemudian kaki dibuka dan ditekuk seperti mengangkang selanjutnya angkat badan secara bersamaan dengan tangan dan kaki menjadi sebagai tumpuannya dan kepala menghadap ke arah belakang untuk meluruskan dan memudahkan badan untuk membusur berdiri dengan posisi kaki dibuka selebar bahu dan posisi badan membelakangi matras salah satu tangan letakkan berada di pinggang dan satunya lagi sudah siap di samping telinga lalu lentingkan badan ke belakang secara perlahan-lahan dibantu dengan tangan yang sudah menopang di pinggang dan satu tangannya lagi siap menyentuh matras lalu disusul tangan yang tadi berada di posisi pinggang untuk membantu menahan badan hingga sejajarkan kedua tangan dan posisikan kepala menghadap ke arah depan ini bertujuan untuk memudahkan badan agar tetap bisa membusur tahan hingga beberapa saat oke baiklah saya juga akan menjelaskan cara-cara kenapa sering terjadi kesalahan pada saat melakukan senam mantai dari roll depan, roll belakang, sikap beli, dan kaya oke penjelasannya nanti akan kita lagi lakukan di praktek beli kesalahan pada saat melakukan roll depan adalah terletak pada saat pendaratan yang tidak menggunakan tengkuk leher tetapi menggunakan kepala bagian atas yang berdampak setelah melakukannya adalah kepala terasa sakit hingga membuat pusing kesalahan pada saat melakukan roll belakang ialah posisi kedua tangan tidak membantu badan untuk digulingkan ke belakang dan sehingga kepala sulit diputarkan ke arah belakang yang akhirnya roll belakang pun menjadi gagal dan mengalami cedera di bagian kepala yang tidak terangkat hingga ke posisi sikap jongkok kesalahan pada saat melakukan sikap lilin yaitu terletak pada sikap tangan yang tidak siap dan tidak rapat sejajar dekat pinggang melainkan menopang pada bagian pantat dan juga tangan tidak lurus sejajar pada pinggang kesalahan yang sering ditemui bagi yang melakukannya yang melakukan kayang adalah terletak pada kepala yang tidak ditegukan dan pandangan tidak melihat ke arah belakang tetapi sebaliknya yang sering dilakukan adalah kepala melihat ke atas sehingga menyulitkan badan untuk bisa melakukan kayang secara sempurna itulah mengapa kayang sangat sulit dilakukan selamat menikmati terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati